Hai di episode kali ini Mimin mau memperkenalkan kalian kura-kura, kura-kura apa? Pasti kalian udah bisa nebak ya ini adalah kura-kura Hermani, ini ya Mimin kasih lihat nih ini Hermani Baby nih, kira-kira mungkin ini sebulan dua bulan kayaknya ya umurnya ya Hermani ini juga termasuk kura-kura yang kecil ya, size-nya untuk wanita biasanya, eh untuk wanita, untuk female biasanya dia tuh paling mentok 20 cm tapi kalau untuk male itu bisa lebih kecil 15 cm itu udah ukuran indukan untuk Hermani ada dua jenis Hermani, apa Hermani nya? Hermani Western dan Hermani Eastern kalau yang Mimin punya disini yang Eastern dan kalau Mimin cari tahu soal Hermani Western itu sangat-sangat susah karena banyak orang yang udah mencari itu dan susah dapetin karena udah mulai sedikit nah kalau yang Mimin punya ini yang Eastern ya bedanya apa sih Mimin? kalau Western diskuut paling bawah ini nih, biasakan diskuutnya ada di paling bawah nih bentukannya itu bentukannya lebih kayak lubang kunci itu kalau yang Western, kalau yang Eastern akan seperti ini, seperti Hermani biasanya nih, terus ada lagi kalau Western warnanya itu lebih gold atau lebih kuning dibanding sama yang Eastern Eastern itu lebih kayak gimana ya, lebih pucat kayaknya ya kalau yang Western itu lebih ngejreng, ngecas kuningnya nah itu yang membedakan Western, Hermani dan juga Eastern, Hermani di ukuran size indukan, Western dan Eastern juga berbeda kalau yang Western itu maksimal paling besar sampai 15 cm tapi kalau yang Eastern mereka lebih besar, bisa sampai 20 cm rata-rata hampir semua penjual di Indonesia itu rata-rata jualnya Hermani Eastern yang Mimin tahu tapi mungkin ada juga yang Western ya kalian makanya harus cek dulu kalau misalkan kalian mau beli yang Western Western itu udah mulai agak-agak langka juga Mimin mau tunjukin nih, gedenya kayak gimana sih Hermani itu bentar ya tadaaa aduh ini ee-nya nah ini salah satu contoh Hermani indukan nih tuh seperti ini, ini yang Eastern Hermani tuh warnanya gak terlalu kuning kan kalau yang Western pasti lebih kuning yang Mimin tunjukin disini, ini adalah Hermani jantan nah kalau kalian bisa lihat disini tuh warnanya tuh warna plastronnya tuh gak pekat semuanya jadi ada terbagi sama yang kuning-kuning seperti ini nah ini yang menunjukkan dia ini ini Eastern kalau yang Western itu penuh sampai hitam sampai bawah tuh ini jantan nih nah banyak juga yang salah kaprah Cik Min saya beli Hermani ternyata yang dia beli Greka ya kan ini adalah perbandingan Hermani dan juga Greka bedanya apa sih soalnya kalau kalian melihat tempurungnya hampir-hampir sama kan warna-warnanya kurang lebih tuh seperti ini bentar ya nih ini yang Greka yang ini yang Hermani tuh mirip-mirip kan bedanya apa sih Min nih kalau Greka di bagian pantatnya ini pahanya ini ada jendolan makanya dia disebut Perthai Tortoise oke jadi kalau di Hermani tuh gak ada jendolan ini terus yang perbedaan berikutnya kalau di Hermani ekornya ini seperti tanduk nih kalau kalian lihat nih ekornya ini tajam kayak tanduk walaupun female atau male ekornya akan seperti ini nih tuh kalau Greka ekornya gak sepanjang ini dan juga gak setajam ini mereka tuh biasanya lebih gendut kalau Greka soal makanan makanan mereka ini kurang lebih sama ya kalau di sini Mimin kasih mereka itu ada GTF ada Mazuri untuk pelet ya GTF Mazuri kadang Mimin juga kasih Zomet Grassland Tortoise itu mereka doyan makan seperti itu kadang juga hay juga mereka makan sayur-sayuran mereka udah gak usah ditanya lagi tapi kalau untuk buah-buahan biasanya Mimin kasih dietnya itu seminggu sekali aja misal Mimin kasih pepaya atau Mimin kasih tomat atau bahkan timun itu seminggu sekali tapi selebihnya Mimin biasanya kasih pelet sehari dua kali dan juga di selingan siang-siang gitu dikasih sayur kira-kira suhu kandangnya itu berapa ya suhu kandangnya itu maksimal di 3-1 kalau untuk Hermani inget ya guys Hermani itu berbeda dengan Sulcata ataupun juga Pardalis mereka itu gak perlu gak bisa terlalu panas dan juga gak bisa terlalu dingin jadi mereka di tengah-tengah itu suhu 3-1 udah pas itu 3-1 itu udah keseluruhan biasanya jadi kalau misalkan suhu kalian baskingnya itu misalkan 3-2 atau 3-3 itu masih oke tapi kalau misalkan sebelah-sebelahnya itu kita usahakan di 30-31 untuk mencegah yang namanya pilek dan juga kalau kelembapan kelembapan itu juga kalian harus jaga walaupun mereka habitatnya adalah di tempat yang kering tetapi kalian harus menjaga kelembapan mereka itu di 60-70 oke untuk pemilihan alas di toko mimin mimin pake koko khas karena jujur 1. gak ribet 2. gak bau ya tapi kalau untuk bosku bosku kalau mau mempercantik tore tapnya itu bisa pake koko pit tapi koko pitnya itu jangan di apa ya itu namanya ya direndem dulu ataupun juga jangan dibasahin basahin jadi biarkan koko pit itu kering dan bisa aja bosku tambah bebatuan atau tambah koko khas untuk mempercantik itu bisa kenapa sih mimin bilang gak boleh dibasahin koko pitnya pertama terlalu lembab terlalu lembab itu juga tidak baik buat si hermani karena hermani itu juga bisa pilek dan juga bisa pneumonia itu yang paling-paling dasar inget jangan terlalu lembab kalau bosku mau nambah kelembapan gampang caranya tinggal beli spray tinggal di spray aja kalau mau beli humidifier juga bisa itu tinggal di humid aja paling cemangnya 10 menit 5 menit udah cukup gak usah terlalu lama dan terlalu sering juga gak bagus kalau mau irit ya itu semprot aja pake spray tapi jangan sampe basah ya semprot tinggal misting aja itu tips iritnya hermani juga suka banget yang namanya ngegali hmm jadi kalau kalian nih piara hermani terus kalian taro koko pit atau kalian taro koko khas jangan kaget besokan paginya kalian cari mana ini hermani gue mana nih ngilang atau apa enggak mungkin mereka lagi ngegali ke dalam karena memang di habitatnya pun mereka tuh suka banget yang namanya ngegali antara gali-gali di tanah ataupun juga digali-gali di bebatuan karena mereka ini juga hibernasi atau burmation jadi kalau misalkan suhu terlalu dingin bagi mereka mereka akan tidur dan setelah mereka tidur biasanya kan pada musim dingin nih mereka tidur tapi ntar pas musim panas mereka akan bangun dan mereka akan jadi musim kawin tiga alasan mengapa kalian harus punya hermani pertama dia ukurannya tuh kecil enggak terlalu besar ukuran mentok sampai di 20 cm jadi kalau kalian yang tinggal di apartment atau rumah kalian tidak begitu besar atau bahkan tidak punya backyard yang besar itu bisa jadi pilihan utama karena mereka kan enggak terlalu besar jadi otomatis kalian juga enggak harus menyediakan kandang yang gede buat mereka itu pertama kedua hmm apa ya mereka tuh sangat friendly mereka tuh enggak takut orang dan bahkan juga mereka tuh juga gampang dipeliharanya untuk pemula tuh bisa dilihat kan mimin sayang-sayang aja tuh mereka tuh enggak takut ini udah gede ya apalagi yang baby nih baby juga enggak takut nih tuh nih yang ketiga harganya lebih terjangkau Hermani ini harganya lumayan murah ya untuk ukuran tortoise karena mungkin karena dia size-nya kecil ya orang-orang Indonesia tuh maunya size-nya yang gede-gede ya kan padahal tuh Hermani itu sangat lucu untuk kalian keep tuh itulah faktor ketiga faktor kenapa kalian harus punya Hermani apalagi untuk pemula kan kadang-kadang kan pemula aduh mahal banget kurangnya enggak mau nah Hermani itu bisa jadi pilihan itu aja informasi tentang Hermani dari Mimin kalau kalian punya pertanyaan soal Hermani tortoise kalian bisa juga langsung klik tinggal ketik-ketik tanya sama Mimin di komen di bawah atau juga bisa DM Mimin di Instagram Mimin xdrturtle2 oke untuk kalian yang mau mencari perlengkapan tortoise bisa juga langsung ke Tokopedia atau juga di Shopee Mimin xdrturtle di sana lengkap murah bersahaja banyak bonus ya kan kurang mantap apalagi ya thank you boss Q bye 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 2 2 3 5 5 5 6 6 6